Halo semuanya, selamat siang. Mbak Kambar Anda hari ini di hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018. Ada 2 vlogs yang ini yang pengen saya utarakan untuk Anda. Oke, ini singkat aja yang pertama tentang pendaftaran Reloan Asian Games 2018 yang kurang jelas ini informasinya. Sebelumnya, saya sudah pernah mendaftar sebagai Reloan Asian Games 2018 untuk Liaison Officer bulan September tahun kemarin. Cuma nggak ada kabar apakah saya diterima atau nggak. Dan bahkan ada yang sudah daftar kemudian dikirimkan email untuk psikotest dan sebagainya. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum dikabarin kapan untuk itu psikotestnya. Kemudian sempat berender juga hoax ya, yang kemudian langsung dikonfirmasi oleh Inas Gok ya. Yang katanya pendaftaran Reloan Asian Games 2018 itu dikenakan biaya 600 ribu rupiah dan posisinya untuk macem-macem gitu. Itu hoax sudah dikonfirmasi langsung oleh Inas Gok dan katanya sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, apa sih yang melatar belakangi hoax seperti itu? Ya, karena ketidakjelasan informasi dari Inas Gok, pemirsa. Inas Gok itu adalah Indonesian Asian Games 2018 Komite. Atau Kepanitiaan Asian Games 2018 Indonesia. Yang diketuai oleh pengusaha nasional Erick Thohir. Pak Erick Thohir, maaf. Jadi, karena, nah sekarang ada lagi nih informasi tapi sohih nih. Pendaftaran Reloan itu akan dibuka lagi dari tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal, dan ditutup tanggal 5 Maret 2018. Tapi, di website resmi Asian Games 2018 ya kan. AsianGames.id Tapi, begitu saya buka situs itu tadi ya, tadi sekitar berapa jam yang lalu. Sekitar mungkin 1 jam yang lalu ya. Sekarang udah jam 12.25 siang waktu Indonesia Barat. Tadi saya buka situs itu sekitar jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Di hari ini ya, Kamis 18 Januari 2018. Nah, jadi, apa ya? Nggak ada tuh istilahnya sign up for volunteer atau pendaftaran volunteer, pendaftaran sukarelawan atau segala macam. Mereka yang sudah mendaftar untuk protokol volunteer yang akan mengawal VVIP nantinya itu sudah menjalani training, sudah menjalani pelatihan. Tapi, untuk yang di luar VVIP, kayak misalkan yang saya daftarin untuk klayasan officer, itu belum. Belum ada kabar. Dan nanti akan dibuka lagi hari ini sih sebenarnya. 18 Januari sampai dengan tanggal... sampai dengan tanggal ini. Sampai dengan tanggal 5 Maret 2018. Nah, itu pun tadi saya nggak lihat ada tulisan volunteer sign up for volunteering atau pendaftaran sukarelawan. Di situ nggak ada. Nggak tahu ya apakah emang ini perekrutannya sengaja main-main apa gimana gitu loh. Karena ini tuh event internasional gitu loh. Asian Games 2018 tuh event internasional loh. Harus, jadi kalau untuk mendaftar relawan aja susahnya setengah mati ya kan. Gimana siapin venue-nya untuk Asian Games 2018 nanti. Iya, kalau terutama stadion utama GBK sudah direnovasi, udah kinclong lah pokoknya. Walaupun kemarin sempat ada sedikit vandalisme di situ. Kursi-kursi di GBK juga katanya banyak yang rusak karena ulah penonton. Waktu kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Penggunaannya pada tanggal 14 Januari 2018 yang lalu. Dan dibuka dengan pertandingan persahabatan antara tim nasepak bola Indonesia melawan Islandia. Dan banyak itu kursi penonton yang sampai ada yang sedikit rusak sih. Tapi kemudian yang diperbaiki. Nah itu kan untuk, apalagi banyak yang mengatakan, Wah Jakarta sengaja dibuat jorok, kumu, berantakan gitu. Supaya Anies Baswedan itu bisa mempermalukan Jokowi di dunia internasional. Karena sekarang ini kita tahu bahwa Presiden Jokowi mendapat banyak sorotan dari dunia internasional ya. Nah itu aja, susahnya itu aja kurang lebih seperti itu. Jadi kisahnya itu kayak Inas Gok itu kurang transparan gitu loh. Kurang terbuka dalam melakukan perekrutan terhadap volunteers atau relawan untuk Asian Games 2018 di Jakarta dan di Palembang. Nah informasi yang didapat pun terbatas ya kan. Tadi juga katanya mulai daftar hari ini. Ternyata masih belum ada tombol sign up-nya. Mungkin nanti saya coba beberapa jam lagi atau mungkin besok. Nanti saya coba. Atau gimana lah gitu. Sebelum tanggal. Itu supir kami. Namanya Pak Roni. Nah kita kembali. Nah itu apakah akan di... Ya gimana gitu loh. Jadi kayak kesannya itu kurang transparan gitu. Apakah cuma setengah hati melakukan perekrutannya. Apa memang sengaja dibikin kayak gini. Itu saya nggak tahu gitu. Yang jelas lewat video ini saya meminta kepada pihak Kepanitiaan Asian Games 2018 Indonesia. Atau INASGOG ya. Indonesia Asian Games 2018 Komitees ya. Saya minta tolong dengan sangat hormat ya. Kalau misalkan ada informasi seperti itu. Ya dibuka saja ke publik. Jangan malu-malu. Jangan hanya di online saja. Karena kebanyakan orang Indonesia nggak buka internet. Tapi harus disampaikan juga. Lalui media televisi, media radio. Koran mungkin. Karena nggak banyak orang Indonesia yang bisa mengakses internet. Gitu. Jadi harus diberitahukan lewat. Tetap harus melalui media-media yang sifatnya konvensional. Supaya orang tahu. Oh ini pendaftaran relawan Asian Games mulai tanggal 18 Januari. Dan kalaupun di daftarkan pendaftaran yang mulai hari ini para pemirsa. Itu harus jelas ininya tangga. Harus jelas. Misalkan di webnya ada tombol sign up for volunteering. Atau pendaftaran sukarelawan. Kayak gitu. Jadi jangan asal. Jangan gitulah. Apalagi ini event internasional. Jadi saya nggak mau ada yang kayak gini-kayak gini lagi. Baik itu saja dulu yang. Jadi harus transparan ya. Harus terbuka. Harus jelas. Harus. Harus nyata ya. Harus real. Kalau ada informasi-informasi yang kaitannya seperti ini. Jangan sampai terjadi berita hoax lagi. Terkait dengan. Apa yang nanti di Asian Games 2018 nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih.